Untuk menjalankan program sekolah gratis, pemerintah Kabupaten Badung telah menyerahkan bantuan serana sekolah kepada sejumlah sekolah dasar. Salah satu sekolah penerima bantuan adalah SDN 3 Sempidi. Kepala SD 3 Sempidi Ida Ayu Mas Indra Murti menyambut baik bantuan program sekolah gratis dari pemerintah Kabupaten Badung ini meski dilakukan secara bertahap. Bantuan berupa seragam, tas, sepatu termasuk ongkos menjahit seragam diberikan langsung kepada sekolah untuk kemudian diteruskan kepada orang tua. Hal ini menunjukkan penyerahan bantuan ini dilakukan secara transparan dan langsung diterima oleh siswa untuk dipergunakan. Meningkatkan mutu pendidikan, terutama di bidang teknologi informasi, SD 3 Sempidi juga menerima bantuan berupa komputer jinjing atau laptop. Bantuan ini sangat membantu proses belajar-mengajar, terutama pengenalan teknologi informasi kepada anak-anak. Kami merasa bersyukur, sangat mengapresiasi sekali kebijakan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Dan mungkin juga seperti sekarang ini, kami sudah bisa membagikan pakaian untuk anak-anak kuasa tubaru, walaupun secara bertahap karena jumlahnya banyak, jadi kami diberikan secara bertahap. Pakaian selain pakaian juga, tas, sepatu, pelengkap kami mendapatkannya termasuk ongkos jarit. Dan pengadaan ini langsung diserahkan kepada sekolah, kemudian kami membagikan kepada orang tua. Dan ini sangat membantu sekali orang tua untuk meringankan beban mereka. Sementara salah satu orang tua siswa Nyoman Rakedane menyambut baik bantuan ini karena sangat membantu meringankan beban orang tua siswa. Program ini dinilai sebagai bentuk wujud pelaksanaan Program Pembangunan Nasional Berencana PPNB yang mencakup masalah pendidikan. Kami merasakan, ini merupakan jawaban, jawaban darah apa yang didengung-dengungkan Bapak Bupati Bandung dan Bapak Wakil di acara IPAN-IPAN tertentu. Beliau menggunakan PPNSB, Program Pembangunan Nasional Berencana. Dikut yang dijalannya ada buktiran tentang pendidikan. Pendidikan yang diutamakan adalah pendidikan untuk kelas 1 sampai SMP kelas 3, dikot 9 tahun. Dikut sudah terwujud dalam bantuan yang diberikan begitu juga pada bantuan anak kelas 5, kelas 6, bantuan laptop. Ada pendidikan yang sifatnya lebih maju lagi, pendidikan inklusif yang diberikan kepada anak-anak yang punya kebutuhan khusus, misalnya disiabilitas. Selain SD 3 Sempidi, program sekolah gratis ini juga diberikan kepada seluruh SD di Kabupaten Badung yang dilakukan secara bertahap.